Halo teman-teman ATLM Indonesia Nah kita membahas materi kali ini hematologi 2 Yaitu mengenai sum-sum tulang, bon moro Bon moro jadi serta aspirasinya Bersama saya Amat Lab di channel ATLM Indonesia Yang mana channel ini merupakan media pembelajaran online Bagi ATLM Indonesia Oke kita simak bersama-sama Sum-sum tulang Apa itu kita lihat dulu Nah di sum-sum tulang ini tempat produksi sel-sel darah Kita melihat pada gambar Jadi ada darah merah, darah putih dengan keping darah Ini pada umumnya secara umum Kita mulai Sum-sum tulang adalah jaringan lunak Yang ditemukan pada rongga interior tulang Yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru Sum-sum tulang merupakan kira-kira 3,4 sampai dengan 4,9 persen dari berat badan dewasa Atau kira-kira 1,6 sampai dengan 3,7 persen dari berat Sum-sum tulang orang dewasa Kita pindah Ini adalah tulang aktif pada hemovoisis Ini lanjutan dari hemovoisis sebelumnya Nah ini gambar tulang atau kerangka pada manusia Nah disini kita bisa melihat Pada orang dewasa normal Sum-sum tulang yang aktif dalam hemovoisis adalah sebagai berikut Yang pertama Tulang pertebrae Itu adalah tulang punggung Tulang kosta Tulang rusuk atau iga Tulang sternum Tulang dada Tulang velpis Itu fanggul Tulang skapula Itu tulang belikat Tulang kranium Tengkorak dasar kepala Lalu itu ujung proksimal tulang humerus Itu di lengan Dan ujung proksimal tulang pemur Tulang dari paha Ini adalah tulang yang aktif Dalam hemovoisis Nah kemudian Kita pindah lagi ke bon moro function Atau Nama lainnya BMP Biasanya ada yang mengatakan BMP Tapi ada juga yang mengatakan Bon moro aspiration BMA Pengambilan Pada perisinya pengambilan Atau penusukan Sum-sum tulang Untuk diambil isinya Ada juga yang mengatakan Bon moro biopsi BMB Jadi BMP BMA BMB Nah ini Digunakan Untuk menentukan Komposisi Selularitas Dan maturasi Sel-sel hemovoitik Di sum-sum tulang Ini Penggunaan Pengambilan Sum-sum tulang Nah Orang dewasa Itu di Spina Iliaka Posterior Superior Atau Sips Spina Iliaka Anterior Superior Atau S-I-A-S Kemudian Manubrium Sterni Proceus Spinosus Pertebral Lumbal Atau Krista Iliaka Sementara Pada anak-anak Itu Spina Iliaka Posterior Superior Spina Iliaka Anterior Superior Teberositas Tibia Itu bila kurang dari 2 tahun Spina Iliaka Posterior Superior Merupakan tempat aspirasi Yang lebih disukai Karena lebih aman Komplikasi minim Dan mudah Diakses Ini untuk Pengambilan Sumsum tulang Wilayahnya yang Dilakukan pada dewasa Dan Anak-anak Nah ini Lanjut Pemberisaan Sumsum tulang Atau Bon Moro Kita lihat dulu Gambar Nah ini ada gambar Disitu Tempat Penusukan Sumsum tulang Pada dewasa Sementara ini pada Anak-anak Nah itu Lihat dulu Penjelasannya Pemberisaan Sumsum tulang Untuk Identifikasi Sel-sel Dengan membuat Hapusan Dari Aspirasi Sumsum tulang Aspirasi Sumsum tulang Sangat penting Untuk Melengkapi Data-data Dari reaksi Jaringan Hematopoietik Yang kadang Kurang Sempurna Bila Hanya Menggunakan Pemberisaan Darah Verifer Saja Atau Darah Tepi Lanjut Kita Indikasi BMA Ini adalah Indikasi-indikasinya Yang pertama Untuk Diagnosis Penentuan Tahap Dan Evaluasi Pengobatan Meliputi Kanker Darah Atau Leukemia Yang kedua Multiple Meoloma Yang ketiga Kelainan Limpo Froliferatif Dan Meolofroliferatif Yang lain Kemudian Yang kedua Evaluasi Dari Sitovenia Menurunnya Jumlah Sel Contohnya Trombocitovenia Anemia Leukemia Leukemia Fansitovenia Bisitovenia Trombocitosis Leukecitosis Anemia Dan Status Cadangan Besi Ini Untuk Mengetahui Adanya Penurunan Dan Kenaikan Selulernya Kemudian Yang ketiga Kondisi Non Hematologik Yang ini Bukan karena Hematologik Investigasi Panas Yang tidak Diketahui Terutama Pada Pasien AIDS Mikroorganisme Yang terdapat Pada Sumsum Tulang Seperti Tuberkulosis Jadi Bakterinya Bakteri Mycobacterium Tuberkulosis Masuk Kedalam Sumsum Tulang Mycobacterium Avium Intraseluler Atau My Histoplasmosis Ini Jamur Lesmaniasis Ini Parasit Dan Infeksi Jamur Yang Lain Jadi Ini Pada Prinsipnya Kasus Infeksi Mikroorganisme Kemudian Yang keempat Penilaian Kanker Yang telah Metastase Atau Menyebar Ini Juga Bisa Dilakukan Aspirasi Sampai Sejauh Mana Nanti Gangguannya Pada Sumsum Tulang Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Indikasi BMA Ada Beberapa Disimpulkan Berdasarkan Kotak Ini Pertama Karena Satu Hal Yaitu HB Normal Lekosid Normal Trombosid Turun Yang Kedua HB Normal Lekosid Rendah Trombosid Rendah Yang Ketiga HB Rendah Lekosid Rendah Trombosid Rendah Ini adalah Pansitofenia Kemudian Yang Keempat HB Rendah Lekosid Tinggi Trombosid Rendah Kemudian Yang Kelima HB Rendah Lekosid Rendah Netrovenia Trombosid Normal Keenam HB Rendah Lekosid Normal Trombosid Rendah Ketujuh HB Normal Normoblast Tinggi Positif 2 Bonven Itu Positif Kemudian Nomor Delapan Fraktura Patologis Osteolitik Positif Jadi Fraktur Patah Tulang Lanjut Yang Nomor Sembilan HB Rendah Total Protein Tinggi Rasio Albumin Globulin Terbalik Nomor Sepuluh Anak Anak Dengan HB Rendah Eksop Talmus Positif Kemudian Nomor Sebelas Anemia Hipokrom Mikrositik Talasemianya Tidak Ada Kemudian Nomor Dua Anemia Kronik Tak Tahu Sebab nya Dan Terakhir Follow Up Terapi Leukemia Ini Adalah Duk 13 Indikasi BMA Yang Dilingkas Dalam Bentuk Kotak Peralatan Yang Digunakan Dalam Hal BMA Adalah Sebagai Berikut Teman Teman Kita Lihat Dulu Alatnya Ini Alat Alatnya Karena Kita Sebagai Asisten Saja Jadi Hanya Mengetahui Saja Pertama Jarum Fungsi Yaitu Salah Kelima Disposable Sepuit 10 Cc Dan 3 Cc Kemudian Yang Kedua Mandrain Ketiga Objek Gelas Kapas Kain Kasa Steril Plaster Lalu Duk Berlubang Steril Yang Kelima Sarung Tangan Steril Nah Ini Jarum Dan Mandrain Dengan Sepuit Diperlukan Lidoken 2% Povidon Yodine Betadine Dan Alkohol 70% Ini Ada Mengurangi Rasa Nyeri Dan Antiseptic Extern Pewarnaan Rutin Migron Walgimsa MGG Atau Raik Gimsa Yang Keempat Pewarnaan Khusus Prussian Blue Ferus Reaction Pewarnaan Sitokimia Myoloporoksidase MPO Sudan Black B SBB Specific Esterase Non Specific Esterase NSA Dan Periodic Acid Skif PAS Ini Sudah Kita Bahas Di Pewarnaan Sitokimia Lanjut Lagi Kita Masuk Ke Peralatan BMA Ini Peralatannya Yang Pertama Yang Disebutkan Tadi Ada Sarung Tangan Dan Lain Lain Ini Juga Gambarnya Seperti Ini Jadi Peralatannya Ini Harus Sudah Siap Dan Komplit Lengkap Artinya Ada Mandren Untuk Memasukkan Atau Membor Nanti Untuk Melubangi Kemudian Juga Kita Harus Menyiapkan Susunan Objek Gelas Yang Dipersiapkan Siapkan Objek Gelas Jadi Objek Gelas Disusun Seperti Ini Ya Setidaknya Ada Sekitar 8 Atau 7 Ada 7 Atau 8 Tergantung Nanti Disiapkan Yang penting Membuat Sedianya Lebih Dari 3 Karena Kemungkinan Yang pertama Diolah hapusan Belum tentu Bagus Atau Belum tentu Homogen Jadi Diperiksa 1 Sampai Dengan 3 Sediaan Slate Nanti Kalau Memang Mungkin Sediaannya Dapat Dibuat Dari Aspirasi Sumsum Tulang Teknik Lanjut Lagi Teknik Pengumpulan Sumsum Tulang Ini Gambarnya Nah Disini Cortical Bone Spongy Bone Kemudian Merau Ditusuk Atau Dilubangi Sumsum Tulang Sampai Masuk Dari Tulang Tadi Menuju Sumsum Nah Ini Prosedur BMA Jadi Seperti Ini Dilubangi Aspirasi Sumsum Tulang Dulu Dengan Alatnya Kemudian Dibuat Hapusan Sumsum Tulang Ya Minimal Satu Kalau Memang Sulit Sekali Bisa Dua Atau Tiga Harus Membuatnya Dan Memang Membuat Hapusan Sumsum Tulang Tidak Sebagus Membuat Hapusan Dari Dar tepi Karena Sumsum Tulang Itu Ada Kayak Sejenis Berbiji Biji Seperti itu Pada gambar Kita bisa Melihat Ya kan Lemak Keringkan Dan Fiksasi Sediaannya Yang Selas Dibuat Lalu Diberi Etiket Dan Siap Diwarnai Nanti Setelah Itu Kita Buat Pewarnaan Sumsum Tulang Nah Tekniknya Sediaannya Sediaan Hapus Sumsum Tulang Tadi Diwarnai Dengan Menggunakan Cat Polychromatik Bisa Werek Gimsa Romanusky Dan Lainnya Dan Diperiksa Nanti Minimal 300 Sampai Dengan 500 Sel Berinti Nah Ini Sediaannya Yang Sudah Jadi Atau Sudah Diwarnai Contohnya Saja Kemudian Kesulitan Yang Mengganggu Ini Hal-hal Yang Mengganggu Diringkaskan Sebagai Berikut Pertama Dry Tap Pengambilan Sumsum Tulang Dengan Cara Aspirasi Tetapi Tidak Mendapatkan Hasil Sama Sekali Kan Dry Tap Artinya Kosong Tidak Ada Sama Sekali Karena Tempat Pengambilan Yang Kosong Atau Karena Kesalahan Pengambilan Belum Masuk Kedalam Trabekula Dari Sumsum Tulang Ini Kesalahan Akibatnya Kosong Yang Kedua Blood Tap Pengambilan Sumsum Tulang Dengan Aspirasi Tetapi Tidak Mendapatkan Hasil Seperti Yang Diharapkan Pada Sumsum Tulang Yang Diaspirasi Tidak Terdapat Partikel Megakariosit Dan Precursor Hemovoitik Ini Ada Ada Tapi Tidak Sesuai Isinya Yang Ketiga Blood Delotion Pengambilan Sumsum Tulang Dengan Cara Aspirasi Tetapi Tidak Mendapatkan Hasil Yang Diharapkan Sumsum Sumsum Tulang Yang Diaspirasi Terdapat Megakariosit Dan Precursor Hemovoitik Namun Tidak Terdapat Partikel Sehingga Agak Sukar Untuk Memeriksa Hitung Jenis Ini Kesulitan Yang Mengganggu Pada Saat Pengambilan Sumsum Tulang Kita Lanjut Ke Pemeriksaan Sumsum Tulang Mengenai Komplikasinya Nah Ini adalah Komplikasinya Komplikasi Aspirasi Sumsum Tulang Yang Terbanyak Adalah Nyeri Inpeksi Dan Perdarahan Jadi Ini Yang Paling Banyak Rasa Nyeri Karena Memang Tulang Itu Dilubangi Kemudian Infeksi Risiko Infeksi Dan Perdarahan Pada Aspirasi Sumsum Tulang Sias Dapat Terjadi Komplikasi Berupa Perdarahan Retroveritonia Ini Bahaya Ya Teman-teman Nyeri-nyeri Sedap Kemudian Yang Kedua Komplikasi Aspirasi Sumsum Tulang Yang Fatal Ini Fatal Ini Yang Sudah Yang Berbahaya Komplikasi Kesalahan Yaitu Fraktur Patah Tulangnya Gluteal Kompartemen Sindrom Jadi Kompartemennya Mengalami Gangguan Sepsis Ini Sudah Infeksi Yang Lebih Lebih Berat Lagi Karena Menyebabkan Sepsis Dan Kematian Dengan Insiden 0,05% Walaupun Kasusnya Sangat Kecil Yaitu 0,05% Nah Kita Masuk Lagi Ke Distribusi Sel Sumsum Tulang Nah Ini Ringkasannya Sebagai Berikut Ada Sel Atau Seri Jumlah Rata-rata Yang Pertama Seri Netrophil 49,2 Sampai 65% Rata-ratanya 53,6 Yang Terdiri Dari Mioloblast 0,2 Sampai 2,5 Rata-rata 0,9 Promiolosit 2,1 Sampai 4,1 Rata-rata 3,1 Miolosit 8,2 Sampai Dengan 15,7 Rata-rata 12,7 Miolosit Ya kan 9,6 24,6 Rata-rata 15,9 Prometamiolosit Itu harinya Bukan Miolosit Stab Atau Batang 9,5 Sampai Dengan 15,3 Rata-rata 12,4 Sementara Segmen Ya kan 6,0 Sampai Dengan 12,0 Rata-rata 7,4 Ya kan Nah ini Dari Seri Netrophil Nah Bagaimana Dengan Seri Yang Kedua Yaitu Seri Iosinofilic 1,2 Sampai Dengan 5,3 Persen Rata-rata 3,1 Persen Terdiri dari Miolosit 0,2 Sampai Dengan 1,3 Rata-rata 0,8 Metamiolosit 0,4 Sampai Dengan 2,2 Rata-rata 1,4 Batangnya 0,2 Sampai 2,4 Rata-rata 0,9 Segmen 0,6 Sampai Dengan 1,3 Rata-rata 0,5 Yang ketiga Seri Basofilic 49,2 Sampai Dengan 65 Rata-rata 53,6 Persen Nah Ya kan Yang ini Untuk Masel Yang keempat Yaitu Seri Eritroid 18,4 Sampai Dengan 35,8 Rata-rata 25,6 Persen Yang terdiri Dari Pronormoblast 0,2 Sampai Dengan 1,3 Rata-rata 0,6 Basofilic Normoblast 0,5 Sampai Dengan 2,4 Rata-rata 1,4 Polychromatik Normoblast 17,9 Sampai Dengan 29,2 Rata-rata 21,6 Yosinophilic Normoblast 0,4 Sampai Dengan 4,6 Rata-rata 2,0 Kemudian Yang kelima Seri Limposid 11,3 Sampai Dengan 23,3 23,2 Maksudnya Persen Rata-rata 16,2 Persen Plasma Sel 0,4 Sampai Dengan 3,9 Persen Rata-rata 1,3 Persen Monosid 0 Sampai Dengan 0,8 Persen Rata-rata 0,3 Persen Sel Reticulum 0 Sampai Dengan 0,9 Persen Rata-rata 0,3 Persen Megakaryosid 0 Sampai Dengan 0,4 Persen Kurang Dari 0,1 Persen Nah Yang Sepuluh Rasio ME ME Rasio 1,5 Sampai Dengan 5,3 Persen Rata-rata 2,3 Persen Nah Ini Distribusi Sel Sumsum Tulang Nah Itu saja Teman-teman Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Sampai Jumpa Di video-video Saya Selanjutnya Dan Jangan Lupa Teman-teman Tonton Juga Video-video Yang Lainnya Di Flylist Mengenai Ilmu-ilmu Di bidang Laboratorium Saya Matlev Pamit Bye Bye